Udah lah, film horor Hollywood, Asia, lompat pocong dulu aja deh, mending pengabdi setan universe siap ambil alih nih bro. Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast hari ini tengah malam, masih bareng gue Bibo, gue Fedrian, dan gue Faris. Hari ini kita akan ngebahas pengabdi setan ya, horor nih bro, ya gak sih, kita baru aja nonton kemarin ya. Dan ini menarik sih, karena ngomongin soal rusunnya, rusunnya tuh ternyata katanya yang udah gak pernah ditempatin udah 15 tahun wet, kosong. Gak tau juga kenapa, gitu loh. Jadi emang gue yakin juga kondisi rusunnya juga emang udah horor ya. Jadi menambah suasana horornya gitu ya. Dan gue yakin juga, gila nih dia, rusun yang 15 tahun kosong, pasti adalah renovasi-renovasi gak sih, budgetnya. Oh, maksudnya buat produksi. Iya, gila ya. Iya, pasti dibagusin lah. Gila, menurut gue ini salah satu film yang cukup mateng dari segi skripnya. Karena penulisan skripnya Joko Anwar, dia bilang tuh, ditulis tuh 3 tahun, dari tahun 2018. Oh, setahun setelah pengabdi setan satu keluar ya. Iya, jadi menurut gue emang wajar sih ini film, bisa dibilang rapih dan gila bro. Terornya gue sampe, berapa kali sama Fedrian ya, gue bilang, Lo liat gak setan setannya? Gak tau, tanya Faris coba. Gue males gak bisa tidur soalnya. Gue liat yang tadinya masker dipake di mulut dan di mata nih. Gila. Instrumin in real life. Intinya sih di pengabdi setan 2 ini ya, ceritanya tuh tentang ya tadi, keluarganya si Tara Bastro pindah ke suatu rusun ya. Di rusunnya yang ada 15 lantai dan 14 atau 15 lantai, gue lupa. Disitu rusunnya banyak banget orang gitu. Tapi ditempatin sama orang-orang yang mungkin creepy gitu, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan sebenernya apa sih. Dan dia mencari tau nih, si bapak. Si bapak ini kan bapaknya si Tara Bastro disini, pergi gitu deh. Pergi, pulang, tiba-tiba kopernya ditaruh di dalam lemari, selalu kayak gitu. Nah ini apa? Sebenernya ada apa sih sama di rusun ini? Nah ini akan terjawab dan terbongkar disini. Apalagi kalau di trailer kan ada tahlilan tuh. Banyak banget tahlilan, banyak banget mayat, banyak banget pocong gitu kan. Nah disini juga akan dikasih tau lah, intinya ada suatu kecelakaan yang akhirnya mengakibatkan banyak orang mati ya. Disini menurut gue, elemen horrornya gila banget. Dan kita akan review mungkin ya, untuk non-spoiler dulu kali ya. Karena ini akan menarik banget. Oke, jadi kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya. Tetap open-minded, balik lagi di Podcast Opini Tengah Malam. Nah, untuk review non-spoiler, biasa kita buka dengan plot ya. Dari plotnya yang ya kita menurut gue fresh sih. Untuk cerita horror kayaknya fresh deh. Mainin di rusun, banyak banget karakter disini bro. Iya kan karakternya banyak dan apa ya, menurut gue ada yang dieksplore banget gitu. Tapi menurut gue cukup semua sih. Dapat screen time yang cukup oke gitu. Tapi kalau ngebahas plot sendiri dari lu gimana nih? Apakah untuk melanjutkan dari pengabdi Setan 1 tuh udah cukup menarik? Kalau gue sih menarik sih karena ketika diumumin ada pengabdi 2 gitu. Yang gue bayangin ya di rumah-rumah lagi gitu kan ya. Dan keluarga itu doang gitu. Tapi ternyata gue gak nonton trailer sama sekali. Dan pas gue nonton, ternyata seru juga gitu. Mereka ngambil ide di rusun. Terus punya banyak karakter lain yang tinggal disana dan mengalami bareng juga akhirnya gitu. Dan cukup banyak kan karakter barunya. Ada sekitar berapa tuh? 3 lebih lah sama temannya si Bondi tuh kan. 2. Dan oke sih. Oke ya? Iya, dari karakternya juga gak ada yang ngeselin gitu ya. Maksudnya kan biasa ada karakter baru yang goblok banget kan. Meskipun disini ada satu yang dipertanyakan gitu ya. Desisinya dia tuh cuma gak ngeselin banget lah. Iya, 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 iya. Mungkin nanti kita akan bahas itu. Kalau dari lu gimana, Fet? Gue sebenarnya sama sih. Untuk apa ya? Untuk plotnya ini sebenarnya. Apalagi dari horror ya, Bim. Bener-bener memenuhi ekspektasi gue sih. Oh, gila. Ketika gue pengen nonton horror, ini yang gue dapet gitu. Mencekamnya gitu. Cuma ada headnya juga sih gue sebenarnya sih. Apa sih kayak... Konfliknya tuh dikit banget kalau menurut gue ke reveal-nya. Terlalu banyak. Konflik apanya nih? Tentang sektenya dan lain-lain. Terlalu dikit gue. Ya mungkin nanti bisa dilanjutin di 3-4-5 kali ya. Mungkin jangka panjang gitu. Cuma duanya gue merasa kurang aja gitu. Terlalu dikit. Karena mungkin gue paham sih, Fatko. Di sini kan yang lu bilang konfliknya dikit. Utamanya harusnya sekte kan. Karena dari awal kita udah di tease. Ini boleh gak sih diceritain? Karena di trailer udah ada sih. Yang pocongnya nyembah, duduk, semua gitu loh. Dari awal kan kita udah dikasih tau screen. Apa namanya scene dimana. Banyak pocong nyembah gitu kan. Tapi nyembah siapa kita gak pernah tau kan. Iya. Nah dari awal tuh di trailer juga udah ada. Jadi harusnya gak spoiler ya. Di situ udah ada gitu loh. Dan kita kan kayak puni sebenarnya siapa yang disembah gitu. Iya bener. Dan sektenya itu apa? Tapi di sini tuh yang ditonjolin atau plotnya. Karena mungkin terlalu banyak karakter. Tapi menurut gue pas ya. Tetep pas ya. Jadi di setiap lantai tuh kita cuma dikasih setiap setan gitu loh. Paham sih loh? Di setiap lantai setiap setan. Setiap setan sampai akhirnya. Klimaks. Kita cuma dikasih ya sedikit lah tentang sektenya gitu. Itu pun belum terlalu jelas-jelas banget gitu. Iya. Si biji sempoanya juga. Apa sih? Biji-bijian tuh. Sempoanya. Kan kemarin di season 1 udah jadi pertanyaan ya. Iya. Ternyata di season 2 pertanyaan lagi. Cuma gak dikasih jawaban ya. Iya. Iya mungkin ya maksudnya ya tadi bisa di season 3, season 4 gitu kan. Tapi gue juga apa ya ketika nonton gitu kan banyak yang gue gak ngerti ya. Maksud gue gak tau apakah emang Joko Anwar ingin menyimpan itu untuk penghabisian 3. Atau emang dia sengaja memberikan sedikit jawaban supaya kita sendiri yang nyari gitu Fet. Cuma kitanya yang gak dapet gitu kan. Antara dua itu kan. Cuma ya tetep aja. Gue butuh jawaban. Iya sih. Pasti gitu. Iya ya. Gitu. Dan kita bahas lagi nih selanjutnya ya. Kalau dari segi karakter nih. Kita tadi udah ngebahas karakternya banyak banget gitu. Gimana menurut lu? Kalau dari gue ya. Gue dulu deh untuk karakter. Gue sih penambahan karakter disini. Gue suka sih. Gue suka ya. Gue suka banget gitu. Apalagi khususnya temen-temennya Bonnie. Dua temennya Bonnie itu salah satu dua karakter yang apa ya. Ice. Breaking banget gitu loh. Iya ya ya. Benar-benar. Dia benar-benar ngebuat cair gitu loh. Emang karena mungkin kan disitu kan karena latarnya cuma satu hari doang ya. Kan kalau di pengabdi sehatan satu kan ada siang. Jadi kita merasa aman gitu ya. Nah kalau disitu bikin kita merasa amannya mungkin lewat dialog bercandanya antara tiga orang itu. Tiga anak kecil itu kan. Salah satunya juga sih yang Wisnu ya. Yang Muzaki. Kan yang bocil. Oh ya. Itu kan baru juga tuh. Dan karakter-karakter yang nongol tuh semuanya kayak punya backgroundnya cukup lengkap sih. Maksudnya ada backgroundnya gitu sih Wisnu. Beda-beda lagi Wisnu kan emaknya. Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Jadi harus pakai bahasa isyarat. Tapi ternyata karena bapaknya mungkin terlibat dengan gituan juga ya. Sektor-sekturnya. Tapi dia jadi akhirnya bisa pakai bahasa isyarat terhasilnya gitu. Itu keren sih kayak background story-nya gitu. Lumayan detail. Dan berbeda-beda terus ada karakter juga yang Ratu Felicia itu juga backgroundnya dieksplorkan tentang masa lalunya gitu. Tentang ibunya gitu. Itu keren sih. Iya. Gue suka gitu. Cukup detail Joko Anwar disini dan menarik lah. Semua karakternya tereksplore dengan baik gitu loh. Dan kalau ngomong tentang directing nih bro. Gimana pace-nya. Gue suka sih. Kayaknya aduh gimana ya gue jadi ngomong suka-suka mulu ya. Karena film horornya Joko Anwar disini menurut gue. Yang di pengatmen sehatan 2 ya. Dia ngebuild ceritanya dengan baik. Dengan bagus gitu. Lu gak cuma tiba-tiba. Kan biasa nih ada film horor yang mau dari awal udah. Oke. Malem langsung horor. Malem langsung horor. Gitu loh. Tapi dia gak. Dia ngebangun ceritanya. Si Tara Basro pengen kuliah gitu loh. Abis itu. Si Bonnie punya teman gitu. Maksudnya kayak fun dulu gitu loh. Lu ngebangun konfliknya pelan-pelan gitu. Sampai ada barang-barang yang digunain. Itu sangat amat ketis gitu. Di endingnya dipakai lagi gitu. Iya. Kayak lu mau ngambil. Lu naruh barang di meja. Di shootnya keliatan gitu. Detail. Kita pikir ya. Cuma paling barang biasa. Tapi barang itu digunain gitu. Tapi gue juga mau nanya ke lu nih ya. Kalau untuk dari segi biasanya apa sih. Kalau film horor tuh ada desain hantu gitu ya. Menurut lu gimana? Ini udah cukup gila gak sih Jokho Anwar? Untuk mengeksplore si hantunya ini gitu. Gimana Riz? Gue gak bisa jawab Riz. Karena gue gak ngeliat semuanya. Iya orang gue nanya. Gimana Fet? Liat gak? Gak anjing. Coba tanya Faris. Menurut gue sih kayaknya memang terselamatkan oleh budaya Indonesia yang begitu seram ya. Dengan proses kematian terus dipocongin tuh udah dari sana serem gitu. Iya sih. Kalau tinggal kasih make up udah serem banget. Karena kayak ada bagian yang bahkan itu bukan setan gitu. Itu cuma mayat kan. Cuma serem ya minta ampun aja. Pas kameranya ngasih liat mayat lagi dipocongin itu udah serem banget. Gila apalagi setan nih gitu. Pas nongol nanggetin. Kayak dikaverin terus diem terus mukanya kayak udah membiru gitu lah. Itu udah ngeri banget ngeliatnya. Apalagi pas mereka jadi hidup gitu. Oh apalagi ditaruh di tengah ruangan Riz tuh bayangin dah. Itu sih. Gila juga. Dan bervariasi juga tadi bener. Gue setuju sih. Tapi malah ibunya jarang ya. Dapet sekitarnya. Kurang banyak ya. Kurang banyak ya. Baru lumayan ngeri gitu dari kostum kan. Dan lain sebagainya gitu. Tapi ini kalau sananya ngomongin tentang horror ya gitu. Itu menurut gue ini gak lepas dari scoringnya sih. Yang gila juga ya. Iya bagus. Gitu. Sound design scoringnya. Wah gila bro. Bro. Ini semua gue sampe. Wah gila. Gue sampe. Gimana ya lu bener-bener harus nonton dengan full experience sih disini sih. Gila sih. Yang scoring siapa ya. Aduh gue gak nyatet lagi. Lupa gue. Pokoknya terbaik lah gue appreciate banget untuk yang scoring kayak sesimple apa ya. Ini dicampur sih mungkin sama sound design ya udah ngeblend gitu ya. Ada satu momen dimana. Ini gak spoiler sih emang udah ada ya. Waktu lu sholat digangguin gitu. Gitu kan itu. Gila lu cuma gini. Tik tik. Tik tik. Tik tik. Kita bilang lu makin cepet. Tik tik. Tik tik. Tik tik. Kita berharap ini akan ada apa. Ada apa. Ada apa. Ada apa gitu loh. Gila sih mantap hari. Gak ada. Tapi di berita udah ada. Katanya disini udah banyak kayak gini. Gila bro. Gila sih emang. Bisa merinding cuma gara-gara scoringnya doang loh. Iya. Kayak apa ya. Ada scoring yang di Strabi juga ada tuh. Yang kayak nadanya tinggi nyelekit banget. Giiit. Sampai gitu-gitu tuh. Flashlight. Iya. Sampai sesimple apa ya. Suara TV yang full screen itu cuma suara. Cuma gambar TV semut-semut. Dengan bunyi soundnya. Itu-itu mengganggu banget loh. Gak nyaman banget loh itu. Gila ya. Ada kayak momen yang gak ada dialog sama sekali gitu kan. Terus kayak kita disuruh nungguin gitu. Apa yang gak terjadi selanjutnya. Itu bener-bener sunyi gitu tuh gila sih itu. Kayak ngerinya kerasa banget dah. Gue sampe baru-baru tutup kuping tuh takut jam sekarang. Iya mantep ya. Intinya kita scoring sama-sama sepakat mantep ya. Emang mantep sih ini gue akuin gitu. Jadi skornya berapa bro? Kayaknya gue sembilan dah. Gila. Gila banget ya. Gue lapan kayaknya sih. Gue delapan setengah. Gue paling tinggi ya. Oke lah kalau kayak gitu. Kita langsung aja bahas ke review spoiler. Apa nih apa nih sebelum kita masuk ke adegan paling horor mungkin yang lu kurang suka kali. Kalau gue karakter sih. Masih ada bisa dibilang apa ya. Ada beberapa keputusan karakter yang menurut gue terlalu maksa. Untuk itu dijadikan apa sih. Dia pengen barang dibuang. Terus dia pengen menjadikan barang itu penting gitu. Yang pertama radio. Radio dibuang ke tempat sampah. Dan dia lari ke tempat sampah. Walaupun gue suka tuh sebenarnya di radio pas dia dengerin. Dia kan bilang sempit. Aku sempit banget. Ternyata matinya emang sempit gitu loh kan. Dia di tempat tong sampah gitu. Cuma terlalu maksa gitu. Dengan kondisi yang lu kejar-kejar setan. Banyak banget pintu rumah gitu. Atau lu turun gitu. At least kalau lu udah ngakot lu bunuh diri nyemplung aja gitu loh kan. Lu malah ke tempat itu. Sedangkan musuh lu setan. Lu tau gitu loh. Sama mungkin satu karakter lagi. Tapi ustadznya sih mungkin cuma sebagai ini aja sih. Apa? Pemanis aja gitu. Dan disini Jokorno juga gila sih. Ibaratnya dia menaruh satu ustadz disitu yang. Mungkin kita pikir dia akan menjadi penyelamat gitu loh. Karena kan agama gitu kan. Tapi ternyata dimatiin juga gitu loh. Maksudnya sama dia. Enggak nih. Kultusnya tuh gila. Gila lu gak bisa nih ngelawan kultus ini dengan hal biasa aja. Atau dengan doa tuh gak bisa gitu. Iya. Jadi dibuat mati dan kita tapi dikasih pertanyaan sebenernya apa sih kultusnya yang bisa kayak gini gitu. Sampai separah ini gitu. Iya sih sebenernya itu sih Bim yang bikin bingung sih kalau menurut gue ya. Kayak kenapa orang-orang disitu tuh yang ada disitu pasti mati gitu. Kenapa pada saat itu? Kenapa bisa ustadznya mati gitu loh. Maksudnya kan ya seorang ustadz harusnya ada perlawanan dikit kan. Tapi kali ini bener-bener langsung mokat anjir. Sampai parah banget lagi matinya ya? Iya. Sampai yang parahnya kebalik gitu kan. Iya. Nah itu maksudnya apa gitu di rusun itu terjadi apa? Kenapa yang ada disitu bisa mati gitu? Apakah yang ada perjanjian nih lewat tanggal 17 yang di rusun itu pasti mati apa gimana gitu? Kayaknya feeling gue emang tumbal sih. Disitu ya? Iya. Karena kan itu emang sarangnya kultus itu kan. Si rusun itu. Jadi emang mereka sengaja ngumpulin orang disitu untuk tinggal gitu. Dan mungkin salah satunya sih bapaknya kali itu kan dia kan sebenernya baru direveal juga kan. Ternyata dia harus mencari seribu jiwa kan. Iya. Mungkin itu bapaknya juga kayak salah satu bagian dari situ untuk dapetin seribu jiwanya kali ya. Berarti tinggal disitu ngumpulin orang gitu. Iya. Dan itu mungkin kenapa dia bisa selamat? Atau mungkin dia yang sabotase atau gimana? Kayaknya gak mungkin sih kalau sabotase sih. Iya, iya, iya. Iya gue juga sih mikirnya. Tapi emang dari segi cerita kita nebak-nebaknya terlalu luas sih. Lo susah lo untuk menyimpulkan. Kalau yang itu sih gue masih gak masalah sih untuk disuruh mikir untuk nebak. Karena ditarohnya masih lumayan bisa disambungin lah. Kayak yang apa dikasihkan dari zaman dulu tuh emang selalu ada RT-nya juga nyimpen kan catatan semuanya dari tahun segini. Tanggal segini selalu terjadi kematian gitu-gitu. Bisa disambungin lah kalau itu tuh mungkin tumbal dari sektanya itu markas sektanya. Karena kan yang si Fahri Albara juga tinggal disitu kan sama ceweknya. Jadi itu emang markasnya si kultus sih. Orang-orang yang disitu emang akan ditumbalkan gitu. Tapi yang lebih bikin bingung tuh yang itu. Kayak punya alat penangkal ibu yang tidak dijelaskan itu kenapa sih ibu bisa takut dengan alat itu. Iya. Terus juga kelereng-kelereng itu. Iya. Kenapa makhluk-makhluk itu bisa takut sama kelereng-kelereng itu gitu-gitu sih. Seenggaknya dijelasin sih untuk itu harusnya ya di pengabdisehatan 2 gitu. Jadi kalau segini itu dijelaskan di pengabdisehatan 3 tuh seolah-olah pengabdisehatan 2 tuh hanya pengantar gitu. Iya filler doang kan. Iya. Benar. Jadi kayak gak core ceritanya lu bisa langsung skip ke tiga gitu loh. Iya kalau enggak seenggaknya dijelasin sedikit gitu. Misalkan dijelasin yang ini dulu nanti yang ini yang ketiganya gitu. Iya iya iya. Ini bener-bener gak dijelasin apa-apa gitu. Cuma paling dijelasin lebih ke ternyata sosok-sosok ibu gitu yang merasuki ibu atau yang berubah dari ibu menjadi setannya di pengabdisehatan 2 itu. Ternyata itu yang dipujanya kan. Itu yang bikrifilnya mungkin sama bapaknya. Iya. Itu doang kan. Romanon ya? Raminom. Raminom. Iya cuma kayak lebih ke detail sektanya tuh sama sekali gak ada tuh. Gak ada. Apa? Fari? Siapa sih yang itu tuh? Fari Albert. Gak mirah ya gak? Siapa sih? Gak tau gue. Yang pasangan cewek cowok yang masih muda. Di pengabdisehatan 1 jadi cameo lagi di akhir. Di 2 di cameoin lagi loh terakhir loh. Yang Fari Albert ya teman? Iya. Iya makanya. Maksudnya yang ke 1 nya gue kagak tau nih orang siapa sih. Iya. Yang ke 2. Dia lagi tanpa ada penjelasin mungkin. Mungkin ya tadi kali dia pengen kita nyambungin sendiri. Cuma gue masih belum dapet. Iya gue juga belum. Apakah dia leadernya gitu. Atau cuma member biasanya aja gak ada clue gitu. Gak ada. Gak ada clue sama sekali. Cuma di endingnya ada kan tuh yang fotonya tau semuanya. Mungkin kita bisa berasumsi bahwa mereka memiliki sekte yang bisa mengabadikan mereka mungkin. Dari sekte itu dengan memuja si Raminom itu. Intinya ya kalau dari semua horror nih ya kan disini juga ada terakhir mungkin yang mau gue tanyain. Ada part lucu gitu loh. Lucunya menurut lu pas gak sih? Gue cukup pas sih. Karena maksud gue lu tegang-tegang tuh sebenernya dikasih cair dikit tuh seneng banget aja. Iya kan? Bener sih. Apalagi yang pas bertiga itu ya si Bondi dan kawan-kawan ke kamarnya Pak RT. Menurut gue biasakan ada yang kayak mencairkan adegan dengan orangnya melakukan aktivitas yang tidak ada sanggut pautnya dengan ceritanya. Tapi itu bertiga tuh masih ada sanggut pautnya dengan ceritanya gitu. Bahkan mereka yang menemukan banyak sejarah yang diumpetin sama Pak RT-nya gitu kan. Jadi ada gunanya lah gitu. Jadi sambil kita mengungkap kisahnya sambil dikasih hiburan juga gitu. Iya bener-bener. Gue suka sih sama temennya Boni. Gue usahnya yang pake topi tuh. Oh banyak gitu ya. Iya kocak banget. Ada dark jokesnya aja. Lucu sih. Terbaik. Ustaznya juga sekali ada lah ya lucu lah. Iya. Itu lucu sih banget. Ustaz? Apa? Gue udah nebak tuh. Pas disitu gue udah nebak Fat. Wah lu mah bukan penyelamat. Ini udah pasti mati lu nanti anjir gitu loh. Udah nebak dari kita anjir. Tadi gue udah nebak sih ketika setiap semua karakter kayak ketakutan. Terus ustaznya gak usah takut. Setan itu mah cuma dibayang. Kamu cuma takut sama Allah aja. Mati udah fix. Pasti mau dijadikan pelajaran dah. Kayak orang-orang kan pasti udah kesel tuh yang nonton. Bacot lu kagak ngeliat ini-ini gitu kan. Udah kesel gitu loh pengen ustaznya pas mati. Ah lu kan baru rasain gitu. Malah jadi ini. Malah jadi kayak gitu udah prediksi. Iya kan yang temen gue. Eh temen gue. Yang orang di sebelah kanan gue tuh kan. Kalau ustaznya kayak. Apa? Ceramain gitu. Takut sama Allah bacot nih orang. Yang si persnya itu. Jadi si Joko Anwar menurut gue masih menggunakan formula yang sama. Dia lagi. Yang kesatu. Dengan pake. Ada pokoknya di sinema tuh ada. Kiasannya kayak deh. Kalau sesuatu yang kayak gitu. Namanya Deus Ex Machina kalau misalnya. Jadi ketika karakternya udah bener-bener udah spread. Momen gitu. Udah mau mati. Tiba-tiba ada nongol karakter out of nowhere. Nelamatin. Itu di penggap di satu kata lu ada juga. Kayak gitu juga kan. Itu gue agak lupa tuh. Dan ternyata yang di kedua gini juga nih. Bawa pistol ditembakin mayat-mayatnya. Semua dilawan. Itu menurut gue ya jadi. Diulang lagi gitu. Cara menyelamatin karakternya. Gitu aja sih sama. Apa ya. Sama ininya. Pas terakhirnya pas mereka naik perahu tuh. Iya. Kayak. Semuanya tuh baru diceritain. Secara dialog oleh si Pers itu gue gak demen sih. Maksudnya harusnya. Ya lagi-lagi sih formulanya show don't tell harusnya. Kayak semuanya tiba-tiba diceritain. Jadi bapak kamu tuh ternyata Petrusnya. Jadi dia tuh yang menembak semuanya. Harusnya. Di awal tuh harus dikasih. Sedikit. Overshadowing atau apalah. Bapaknya ternyata Petrus atau gimana. Terus dikasih unjuk dengan film apa yang menunjukkan kayak gitu ya. Joker misalnya. Yang ketika si siapa? Si Hawking Phoenixnya. Ternyata kan halu. Dizunjukin dengan scene-scenenya ketika dia merasa ada pacarnya. Tapi ternyata gak ada. Itu kan diungkapin lewat kamera kan. Gak lewat dialog atau apa gitu. Itu sih. Gue gak demen ya. Kayak dijelasin di akhirnya. Iya Joko Anwar. Kayak ada-ada kebiasaan juga sih. Yang di perempuan Tanah Jahanan. Flashbacknya semua dengan. Satu terbongkar dari ingatan gitu loh. Tapi ini juga sih pake dialog. Gitu loh. Oke lah. Mungkin segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam ya. Jangan lupa untuk follow-follow. Social media Opini Tengah Malam. Subscribe YouTube-nya Opini Tengah Malam. Subscribe. Di noise juga. Pokoknya subscribe semua lah. Yang ada aset-aset Opini Tengah Malam. Kunjungi website-nya juga. www.opinitengahmalam.com Dan segitu aja di podcast Opini Tengah Malam. Karena kita minggu depan akan membahas. SCP Part 2. Oke lah. Segitu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.